Intro Hai hai gengs, halo semuanya, selamat bergabung lagi ke channel ini ya Di video kali ini, aku akan ajak kalian untuk main-main ke daerah puncak lagi ya Tepatnya ke agro-wisata Gunung Mas, puncak nih gengs, tonton video sampai bis ya Karena banyak wahana-wahana baru yang seru disini Halo, selamat datang dan salam kenal buat kalian yang baru main ke channel ini ya gengs Nah, kita baru keluar tol siawi ya, ini kita masuk ke daerah puncak nih ya Dan kita mau menuju ke jalan raya puncak, km 87 Cisarua ya, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor nih gengs Atau tepatnya kita mau ke agro-wisata Gunung Mas ya Nah, kalian bisa ketikan itu di Google Map ya, titiknya udah sangat akurat nih Kalau dari keluar tol ini kurang lebih 20 menit ya gengs, kalau misalnya lancar seperti ini nih Karena kita ke sini juga masih pagi ya, ini sekitar jam 8 pagi gengs ya Dan wisata-agro-wisata Gunung Mas ini beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam untuk wisatanya ya Dan untuk wahana itu mulai jam 8 sampai jam 5 sore aja nih gengs, jadi beda ya Dan ini wisata ini sebenarnya udah cukup lawas ya, tapi disini terjadi perubahan dan perbaikan terus Dan penambahan warna-warna baru nih, jadi semakin seru aja ya gengs Dan juga ini jalanan kayak gini, maksih sepi banget ya, jadi lancar nih gengs Oke, sampai ketemu ada tulisan besar di depannya, Gunung Mas Kita belok ke kanan ya, karena kita udah masuk area-nya nih Dan untuk tiket masuk disini ya, itu kalau weekday itu sebesar 15.000 per orang Weekendnya 20.000 aneh, untuk mobil 15.000, motor 8.000 nih Untuk bus itu ya, 35.000 yang besar, bus kecil 25.000 ya gengs Jadi disini bisa untuk bus besar juga nih, untuk romongan-romongan ya Dan disini kita akan membayar tiketnya itu, bisa cash dan juga bisa memakai kris ya gengs Jadi udah fleksibel nih, asik ya Oke gengs, kita langsung masuk ya, setelah pembayaran tiket semua beres Kita jalan lagi nih ke depan, dan di sebelah kiri kita bisa ngeliat itu tea corner ya Buat kalian yang ngantuk atau pengen minum-minum sejenak, boleh mampir dulu melipir ke kiri ya Dan komplek Gunung Mas ini sebenarnya dari dulu adalah sebuah perkebunan besar kebunan teh ya Dan ini kalian bisa liat, aduh enak banget gengs Dan juga sejuk suasana disini ya, ini adem banget Kita masuk terus ya, sampai kita ketemu pertigaan sebelah ini Sebelah kiri itu untuk menuju ke area vilanya Dan di sebelah kanan itu kalian bisa lihat tuh wahana favorit ya Agro wisata Gunung Mas Nah kita berarti udah dekat nih ke area wisatanya ya Kita maju lagi ke depan Di sebelah kanan itu ada sebuah cafe atau resto lagi ya Ini juga baru nih gengs, dulu belum ada nih saat kita kesini ya Dan di depan itu ada parkirnya mobil Kalau memang kita disitu kosong, kalian boleh parkir disitu deh Karena jalan dari sini lebih dekat ya, dibanding kalian harus parkir di bawah nih Nanti jauh untuk area wisatanya Dan ini ternyata namanya adalah Resto Beranda ya Dan paketnya tuh murah nih, mulai dari 25 ribuan aja gengs Wah harganya murah-murah nih makan disini ya Dan ini kita baru pertama kali kesini juga Dan ini masih baru buka banget nih ya Karena baru jam 8, pas banget mereka baru buka Jadi kita sebenernya udah bisa duduk makan disini Tapi kita mau ngeliat-ngeliat dulu nih ya Wah ini areanya besar ya Dan ini disediakan meja kursingnya itu banyak banget kapasitas orangnya Lalu depannya langsung seperti ada danau atau kolam gitu ya gengs Seger banget nih Sayang banget, tadi sebelum kesini kita udah sarapan ya Jadi gak bisa nyobain disini deh Nanti kekenyangan malah jadi males jalan nih gengs Apalagi disini menu makanannya lebih ke masakan Sunda semua nih gengs Wah sedep nih pastinya nih harusnya Dari area restor atau rumah makan Sunda tadi Kita maju lagi ke depan Itu ada area parkiran motor untuk karyawan Lalu disini ada dipajang motor-motor ATV ya Nah ini ATVnya ada banyak nih Ada 3 spot gengs Yang disini, yang di tengah Dan nanti di paling ujung dikat pakaian mobil ya Buat yang kecil itu Kalau weekday 210 ribu Kalau weekend 260 ribu ya Buat yang besar itu Dari 360 sampai 400 ribuan gengs Dan jarak bermainnya itu Kurang lebih 2 sampai 3 kilometer Jadi seru juga sih Kita maju lagi ya Di sebelah kanan ini ada tempat makanan lagi Ini roti-rotian Dan juga itu di depan ada tempat makanan lagi Jadi buat yang kalian gak mau makanan Gak usah takut deh Disini cukup banyak tenan-tenan jajanan gitu ya Dan disini ada banyak wahana permainan anak-anak gitu ya Seperti timpak mini gitu gengs Dan ini untuk permainan ini Dikenakan 70 ribu per anak Sudah boleh main semua permainan Dan boleh berkali-kali ya gengs Jadi seru juga ya Nah ini permainannya cukup seru sih Dan juga bagus juga ya Ini buat adik-adik sih bisa Gak mau pulang nih Betah pasti disini gengs Dan juga pilihan permainannya cukup banyak Lalu disini ada kereta juga naik ke arah Seperti itu ya Seperti naga-nagaan Wah seru nih Lalu disebelahnya ini Ada bumper car Atau bom-bom car gitu ya Namanya jegar-jegar gengs Dan ini dikenakan 30 ribu per anak ya Tapi hanya boleh untuk sekali main saja Lalu tempat disebelahnya ini Ada tempat photo booth juga ya Yang cukup besar ruangannya nih Dan disini kita beser foto-foto Bareng teman ataupun keluarga ya Dengan bergaya-gaya lucu Wah keren nih tempatnya nih Asik juga nih Dan itu photo boothnya ya Yang ada hordennya itu Kita masuk ke situ nanti Dari photo booth kita lanjut lagi ya Ini kesebelahnya ini Ada dua lantai ini Arenanya cukup tinggi nih Mantep ya Yang sebelah kiri itu adalah Dulu namanya keranjang sultan Sekarang menjadi keranjang emas ya gengs Dan yang sebelah kanan itu Untuk flying fox nih Sebenarnya sama titik nyampengnya Nanti dibawah sama ya Hanya dibedakan jaraknya aja nih Wah seru nih ya Dan yang keranjang emas ini Serunya kita langsung bisa berlima Jalan ya gengs ya Dan juga bisa disewakan kamera nih Hanya 35 ribu nambah Dipenjamkan kamera 360 gitu ya Jadi keren banget nih gengs Bisa bikin video sendiri Nah itu kalau yang mau naik flying fox Itu naiknya dari luar ya Dan ini arena untuk Ke keranjang emasnya itu ya gengs Nah itu bisa langsung berlima gitu jalannya Jadi seru ya Dan untuk keranjang emas ini Jalannya tidak terlalu kencang ya Jadi dia pelan gitu gengs Jadi kita bisa menikmati suasana Yang dibawah itu kece banget Itu perkebunan teh Dan juga kita bisa melihat sekelilingnya Itu gunung-gunung dan bukit-bukit Dan itu yang warna-warni itu Titik akhirnya ya Yang sebelah kiri yang warna ores itu Untuk flying foxnya Nah ini flying foxnya ya Dan itu yang menyewa 35 ribu Megang kamera 360 seperti itu gengs Wah seru banget nih Dan lebih kencang ya yang flying fox ya Dan hasil kerekaman kamera 360nya Bisa diambil di lantai bawahnya ya Dari yang sebelum menaik ke atas itu gengs Dan juga hasil-hasil foto yang ada Di sekeliling taman ini Juga bisa diambil disini Lalu diseberang dari area keranjang emas tadi ya Ini ada tempat untuk berfoto-foto Ria nih Tapi disini menggunakan kamera yang berputar gitu ya gengs ya Dan kena biayanya itu 30 ribu bisa buat berdua Nah sekarang kita menuju ke wahana yang paling favorit Dan juga yang paling terkenal Dan ke hits juga disini ya Yaitu rainbow slide ya gengs Wow ini sepertinya rainbow slide Dimana-mana udah menjadi wahana yang hits Dan juga punya daya tarik sendiri ya Dan disitu murah Hanya 25 ribu sekali merosot ya Dan 35 ribu itu tandem atau bisa berdua nih Jadi ada banyak yang bisa berdua gitu gengs Jatuhnya lebih murah ya Kalau kalian suka dengan video kami kali ini Jangan lupa untuk klik tombol like-nya ya Dan juga kalian sebarkan ke mesos kalian Terima kasih Lalu tempat diseberang di rainbow slide ini Ada tempat holy tea gitu ya Ice cream dan tea Wah ini buat yang awos panas-panas Lalu disebelangnya juga ada fried chicken gitu ya Ini CFC udah lama banget nih Nggak ngeliat nih Ternyata disini ada ya Dan ini tempat makannya juga sudah disediakan ya Walaupun sebenernya belum siap sih gengs Kita maju lagi Nah disini ada tempat untuk santai relax ya Berduduk-duduk santai disini Dan ini gratis ya Boleh free Dan seperti piknik gitu ya Fondisinya Lalu disebelangnya ini disewakan mobil-mobil listrik lagi Dan ada sepeda listrik gitu ya Buat bermain di sekeliling sini Wah ada mobil jeep gitu Cakep banget nih Adik-adik kecil pasti demen banget Lalu jenis-jenis sepedanya juga macam-macam nih ya Warna-warni dan bagus-bagus Untuk harganya ini nih gengs Aku boleh bilang sih Nggak terlalu mahal ya Itu mulai dari 25 ribuan gengs Dari area sepeda listrik dan mobil listrik Kita nyeberang ke depan ini Nah ini ada kandang binatang yang cukup besar ya Dan kita bisa melihat itu kelinci berlari-lari Jadi udah nggak salah lagi ini adalah rabbit house ya Nah ini kandang kelincingnya besar banget Dan di ujung itu banyak rumah-rumah kelincingnya Dan ternyata kelincingnya juga banyak gengs Tuh lucu-lucu ya Dan besar-besar gitu Sepertinya mereka ngerti deh Kalau kita kasih ini pasti mau kasih makan mereka tuh Langsung pada minta gitu Lucu banget Dari area rabbit Bilang kekan lagi Ini ada seperti playground kecil Dan di sebelahnya ini Ada seperti area food court yang cukup besar ya Wah itu banyak tenan-tenan makanan dan jajanan ya Minuman semuanya ada disini Snack nih Dan cukup banyak nih jumlahnya ya Dan meja kursinya disediakan cukup rame nih ya Untuk menampung banyak orang juga disini Nah ini juga menjadi tempat bahana yang hits dan juga terbaru ya Ini kereta gantung Ini pertama di Jawa Barat ya Nah ini ada loketnya Misal sendiri ya Dan harganya itu mulai dari Rp66.000 kalau sendirian Dan berdua itu Rp88.000 ya Untuk turis itu Rp110.000 gengs Jadi area nya cukup panjang dan berputar-putar di hutan pintu saja gitu Lumayan seru sih Cuman jalannya agak pelan aja ya gengs ya Nah jadi modelnya seperti itu ya Perkereta itu bisa untuk satu orang dewasa Atau dua dengan anak kecil ya Di depannya itu bisa diikat untuk dua orang Dan ternyata mau pelan atau kencang itu Bisa kita ngatur ya Dengan menarik tuasnya itu Semakin ke belakang semakin kencang ya Lalu disini gue disediakan locker Buat yang bawa telas tas besar Bisa dimasukkan disini dulu Dititipkan Nah kurang lebih seperti itu ya Rasanya menaiki kereta gantungnya itu Dan kita bisa kendalikan kecepatannya sesuai dengan kita ya Jadi gak selalu pelan sih Kalau mau agak kencang ya Bisa ditarik tuasnya lebih ke dalam Jadi lebih kencang jalannya gengs Asik dan seru ya Kita akan berjalan mengelingi di atas kebun teh gitu gengs Dan tiang-tiangnya itu Melewati pohon-pohon yang besar gitu ya Wah seru ya Dan disini juga disediakan hewan-hewan ya Seperti ular-ular besar ini ya Bisa untuk berfoto di atas itu tadi ya Di atas jembatan itu kayu gitu Dan juga disini disediakan ada burung makau Lalu ada iguana dan yang lain-lain ya Hewan-hewan di atas itu ya Nah itu bayarnya itu 20.000 sekali foto gengs Per orang ya Nah ini burung makau ya nih Dan kita fotonya naik ke atas itu gengs Lalu disini juga ada permainan mobil off-road gitu ya 1.500.000 per orang tuh gengs Wow lumayan nih Seru juga ya Tapi harganya cukup high ya Dan ini untuk tiket masuk ke jembatan kayunya ya Atau T-Bridge-nya ya Itu 10.000 per orang Dan 20.000 sampai ya ke jembatan kacangnya nih Yang di depannya lagi gengs Nah ini untuk pintu masuknya ya Sebenarnya kita sudah pernah buatkan video tentang jembatan atau T-Bridge ini ya Ini setahun yang lalu gengs Tapi belum ada sebagus ini ya Dan juga belum ada warna-warna permainan yang lainnya Seperti yang sekarang ini Tapi gapapa sekarang kita jalan-jalan lagi nih Karena tiketnya juga murah ya Hanya 10.000 Dan kalau mau sampe jembatan kacang itu Tambah 10.000 lagi jadi 20.000 Ini masih sebagus dulu ya Jadi boleh dibilang terawat juga ya Memang asik sih suasananya Kita belajar di skybridge seperti ini ya Kiri kanan ini langsung perkebunan tehnya Sejuk angin sepoi-sepoi meniup ya Mantap ya gengs Dan cocoknya memang kesini itu untuk pagi hari atau sore Jangan siang-siang ya Karena terik banget kalau siang disini gengs Dan di beberapa titik sudut dari jembatan ini ya Ada tempat seperti ini ya Yang ini video 360 gitu gengs Wah jadi laku banget nih ya Dan juga ngetrend banget disini nih Dan inilah titik untuk menuju ke jembatan kacangnya ya Jadi untuk masuk ke sini harus nambah lagi 10.000 Jadi totalnya 20.000 ya Dan itu kita bisa main sampe ke ujung sana Berfoto-foto lagi Lalu ada jembatan kacangnya disebelah sana Yang agak tengah gitu Lalu memoto lagi dan naik ke atas itu lagi gengs Dan ini disisi-sisi ini Ini ada seperti mesin foto boot lagi gitu ya Yang bisa memoto kita dengan backgroundnya itu Kebun teh dan juga pegunungan Dan ini pintu keluar dari jalan jembatan kacang tadi ya Nah itu dia Ray Photobox namanya ya Nature Outdoor gitu gengs Wah keren nih Asik dan juga keren juga ya Buat bikin video disini Wah untuk mesos kalian nih Seru ya Itu dibawahnya langsung kebun teh Dan kita berjalan lagi Menjauh dari area kebun teh ya Nah disini ada sebuah toilet yang berbayar ya Atau toilet VIP gengs Keren dong Nah toiletnya itu Ada gerbangnya ya Jadi gak sembarang orang bisa masuk gitu gengs Dan toiletnya itu Bayarnya itu 5.000 per orang ya Wah ini kaki wajib Pakai sendal dan keset ya gengs Seperti itu ya Toiletnya ya Cuman lebih dirapikan sedikit sih Jadi serasa toilet di rumah aja ya Selebihnya sih sama aja lah Dan kita maju ke depan lagi ya Ini ada seperti komplek villa Atau pondokan namanya gengs ya Ini Untuk 2 kamar Untuk maksimum 4 orang itu Harganya mulai dari 630.000an ya Lalu ada yang ukuran besar lagi Itu mulai dari 930.000an ya gengs Kalian bisa masuk ke website Untuk jelasnya ya Yaitu ke www.wisataagro8.com ya gengs Disitu lengkap informasi kamar-kamarnya Dan di dalam kompleks sini ya Pondokan ini Di antara ini Ada sebuah kolam renang Yang gak terlalu besar ya Dan juga gak terlalu dalam Ini sepertinya memang untuk anak-anak ya Dan disini sangat murah ya Mendenang disini tuh Hanya 10.000 per anak gengs Dan juga untuk kamar mandingnya itu Boleh dipakai gratis ya Dan kalau kalian mengenap disini ya Gratis Sudah gak kena biaya lagi Untuk berenangnya Dan masih di area Villa Pondokan Disini ada sebuah musola Yang cukup besar ya Nah ini posisinya Agak di sebelah pinggir nih gengs Dan yang support viral Dan juga hits Di Gunung Mas ini Adalah area camping Dan juga glamping Yang barunya ya Dan di depannya itu Langsung sunganya gitu gengs Jadi areanya tuh kece banget Dan juga bagus ya Dan saat kita kesini Gak bisa nge-review Karena lagi full semua Kita gak boleh masuk ya Karena takut mengganggu privacy Yang lagi camping Dan glamping di dalam Aduh sayang banget ya gengs Untuk jam check-in Dan check-out disini Sama seperti hotel ya Untuk check-innya itu Dari jam 2 siang Check-outnya jam 12 siang ya Untuk waktu survei Ini mungkin untuk lihat-lihat ya Dan untuk tiketnya itu Weekday di 660.000 Dan weekendnya itu 825.000 ya Nah ini kalian bisa pilih tuh Jenisnya ada banyak tuh gengs Ada Saga Camp Ada Akasia Camp Dan ini yang tepat di depan sungai Atau Riverside ya Dan untuk masuk ke area Riverside Campnya itu Ada gerbang masuknya ya Dan ada penjaganya gitu gengs Jadi gak bisa sembarangan Dan areanya juga tertutup ya Satu pintu masuk Dan satu pintu keluar Dan juga itu Ada area glampingnya juga disini ya Dan area glampingnya itu Mulai dari 600.000an nih gengs Tapi jauh dari sungai ya Nah ini view-nya langsung ke Pemandangan yang perbukitan gitu ya Nah langsung terbuka gitu ke depan gengs Jadi tidak di reverse side Lalu posisinya di antara tengah-tengah ini ya Ini ada untuk ATV Adventure Offroad ya Nah ini ada yang CC 150 Dan CC yang 450 gengs ya Dengan harganya yang berbeda pastinya ya Dan ini jalurnya juga lumayan keren Ini kurang lebih 3 km ya Dan jalan kurang lebih 45-1 jam nih gengs Dan di area ini juga Ada wahana untuk naik kuda ya Nah itu mulai dari 50.000an harganya gengs Kalau gak salah ya Disini juga kita bisa memberi makan Domba Merino ya 25.000an Wah ada feeding animal juga Tuh dombanya lagi pada di ujung gitu Semua kepanasan kali gengs ya Tapi sebenarnya masih belum panas sih Ini masih termasuk adem ya Ada disiapkan kostum baju cowboy gitu ya Dan juga berkuda itu Untuk domestik Atau kita warga biasa nih 75.000 Mengelilingi area ini gengs Kebontengnya seperti ini ya Sampai ke ujung sana ke bawah Nah atau kalian mau jalan kaki Menikmati suasana juga boleh nih Nah disini lalu ada Untuk rekaman 360 lagi nih Dimana-mana ada nih ya Seru gengs Kebontengnya itu asik banget ya Kalian bisa lihat deh Wah mantap deh Asri sejuk dingin gitu gengs Kita juga diperbolehkan ya Membawa tikar Atau membawa makanan Untuk piknik-piknik kan Ala-ala kebonteng gitu ya Yang penting asal tidak Membuang sampah sembarangan gengs Dirapikan ya Oke gengs Sekian dulu video kali ini ya Semoga informasi yang kita buatkan ini Berguna dan bermanfaat nih Buat kalian yang mau cari liburan Ini ke Gunung Mas cukup oke ya Cukup besar Banyak pilihan wahananya Banyak hiburan juga ya Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya Dan juga yang sudah support Terima kasih banget nih Yang belum klik subscribe Eh dong sekarang gue klik tombol subscribe-nya ya Dan juga klik tombol like-nya Kalau kalian suka dengan video kali ini ya Oke sampai jumpa di video berikutnya ya gengs Bye bye Sub indo by broth3rmax